Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Bahasan kita kali ini Menginjak pada Bahasan gelombang mekanik Nah kita bahas dulu Tentang Secara umum bagaimana sih Gelombang itu Bisa terjadi dan apa sih yang dimaksud Gelombang secara fisis Istilah gelombang ini Adalah sebuah istilah yang Kita sudah lazim gunakan sehari-hari Misalnya kita mendeskripsikan Gelombang air laut Itu pasti kita pakai kata gelombang Atau gelombang Radio atau suara Terus ada juga gelombang Cahaya Macem-macem ada banyak lagi Macem-macem gelombang gelombang yang ada di air Atau riak-riak air itu juga masuk jenis Gelombang gitu Nah secara umum di alam raya ini Ada dua jenis gelombang Yang pertama adalah gelombang Mekanik Yang kedua adalah gelombang elektro Magnetik Nah perbedaan mereka berdua apa nih Jadi perbedaan mendasar adalah dari Segi kebutuhan mediumnya Kalau gelombang mekanik Itu gelombang yang memang Memerlukan medium untuk merambat Kalau nggak punya medium dia nggak ada Nggak eksis Tapi sementara itu gelombang elektromagnetik Dia tidak memerlukan medium untuk merambat Bisa dia melambat di medium Tapi Kalau nggak ada medium pun dia juga bisa merambat Nah kenapa bisa seperti itu Ini yang akan kita bahas kemudian Untuk gelombang mekanik di bahasan kali ini Untuk gelombang elektromagnetik Bahasan yang kemudian Lalu apa yang disebut dengan gelombang Jadi gelombang ini kalau boleh disingkat adalah Gelak periodik Yang menjalar Atau merambat Nah Gerak periodik ini apa Sebelumnya Kita sempat membahas tentang Gerak pada Pegas misalnya Yang kalau dia ditarik Terus dilepas Dia akan berosilasi Kanan kiri Jadi gerak periodik ini juga Dengan kata lain Dia gerak Osilasi Nah kalau misalnya pengen tahu lebih jauh Itu bisa mengecek Materi-materi tentang gerak Osilasi atau gerak periodik ini Atau juga bisa contohnya di Pendulum Ini Yang kalau dia dilepas Dia akan bergerak ke sana Nanti kalau sampai sini Dia akan balik lagi ke Sana Bolak-balik Jadi gerak Bolak-balik yang Melalui satu titik kesetimbangan Ketimbangan Dan dia akan dikatakan Satu kali Mengalami siklus Gitu kan Itu kalau dia kembali ke tempat Semula Nah pada gelombang Gerak bolak-balik ini Tidak cuma Diam di tempat Seperti dipegas Sama di pendulum ini Dia ya di situ-situ aja Gerak bolak-baliknya Tapi dia juga Menjalar Nah terkait Sifat Perambatan Atau Bagaimana dia menjalar Si gelombang ini Itu Gelombang dibagi Menjadi Dua jenis Jadi ini jenis Gelombang Berdasar Arah Getar Osilasi Dan Arah Rambatnya Nah ada dua Yang teman-teman ini Mungkin juga sudah pernah Mempelajarinya Yang pertama Yaitu Gelombang Transversal Dia Kata kuncinya Tegak lurus Artinya Arah getar Dan arah rambatnya Ini saling tegak lurus Bentuknya Seperti ini Biasanya Misalnya Gelombang pada tali Jadi dia kan Biasanya digetarkan Naik turun Gitu kan Ini getarannya Sementara Gelombangnya Akan menjalan Ke Kanan Atau ke Kiri Ini Arah peram Batannya Nah ada Satu lagi Gelombang Itu Gelombang Longitudinal Ini Dimana Keywordnya Adalah Dia Sejajar Ini keywordnya Artinya apa Arah getar Sama arah perambatannya Mereka saling Sejajar Ini Contohnya Misalnya Getaran pada Yang Sering diilustratikan Per Misalnya nih Disini Rapet Disini tuh Serenggang Rapet lagi Renggang lagi Rapet lagi Gini Nah Ini kan Satu gelombangnya Itu kalau ada rapatan Sama satu Renggangan Jadi dia Berosilasinya Rapat Renggang Rapat Renggang Rapat Renggang Gitu Cuma Dia Berjalan juga Jadi Ini Arah Getar Itu Sejajar Juga dengan Arah Rambatnya Apakah bentuknya Pasti selalu Seperti Per Enggak juga Kalau misalnya Dia terjadi Di udara Kayak gelombang bunyi Bentuknya Enggak Per Juga Nanti mungkin Bentuknya Seperti apa Kita bahas Di belakang Selanjutnya Kita bahas Tentang Gelombang Mekanik Nah Apa yang dimaksud Gelombang Mekanik Ini Kenapa Dia disebut Mekanik Jadi Misalnya Salah satu Contohnya Adalah Ketika Kita melihat Ini Pasti bisa Ditebak Kalau kita Meneteskan Atau Menjatuhkan Batu Di dalam Air Terus Pasti ada Cipratan Begini Dan di sekitarnya Ini pasti ada Riak-riak Nah Riak-riaknya Ini kan Seperti Sebenarnya Gelombang Yang Pas Putih Ini Dia Pas Ada Bukit Pas Hitam Ini Pas Ada Lembah Terus Dia Menjauh Dari Pusat Pas Batunya Dilempar Bisa Kebayang Atau Misalnya Gelombang Pada Tali Ini Kalau Talinya Kita Naikkan Kita Gerakan Naik Turun Di Satu Ujung Itu Kan Akan Timbul Gelombang Nah Kalau Sudah Timbul Gelombang Itu Kalau Kita Terusin Gangguannya Gangguannya Ini Maka Dia akan Terus Ada Terus Gangguan Gangguan Yang Dia Sifatnya Periodik Ini Arah Getarnya Tapi Dia Menjalar Ke Sana Jadi Kalau Misalnya Disimpulkan Gelombang Mekanik Ini Adalah Gelombang Yang Terjadi Akibat Ada Gangguan Pada Suatu Medium Ini Medium Air Ini Medium Tali Terus Sifatnya Periodik Dan Gerak Periodik Gerak Periodik Ini Dia Berjalan Ini Dimaksud Gelombang Mekanik Makanya Dia butuh Medium Karena Memang Harus ada Medium Yang diganggu Dulu Kalau Tidak ada Medium Dia tidak Exist Jadi ini Sebabnya Untuk Sifat Sifat Periodik Periodik Sendiri Dari Gelombang Kita Coba Tinjau Lagi Tentang Gerak Periodik Ada Tiga Yang Dulu Sempat Kita Bahas Tentang Gerak Yang Sifatnya Periodik Ini Yang Pertama Gerak Melingkar Dimana Dia Benda Yang Melingkar Terus Menerus Secara Beraturan Maka Dia Akan Mengalami Lintasan Seperti Siklus Dia Akan Kembali Ketempat Semula Pada Akhirnya Karena Dia Disini Ada Frekuensi Sudut Atau Kecepatan Sudutnya Muter Muter Disitu Aja Atau Pegas Pegas Yang Tadi Sempat Disinggung Juga Dia Ini Akan Berosilasi Ketika Dilenggang Kemudian Dilepas Maka Dia Akan Berosilasi Ke Kanan Ke Kiri Dengan Titik Kesetimbangan Disini Misalnya X0 Ini X Ini Minus X Dia Akan Berosilasi Disitu Atau Misalnya Pendulum Tadi Juga Sempat Dicontohkan Ketika Dia Dilepaskan Dengan Sudut Teta Kesana Maka Dia Akan Mengalami Gerak Bolak Balik Nah Gerak-gerak Yang Sifatnya Periodik Ini Dia Mengalami Siklus Gerakan Atau Bisa Dinyatakan Siklus Ini Sebagai Satu Getaran Kalau Dilingkaran Ini Satu Siklus Berarti 360 Derajat Sudutnya Atau Setara Dengan 2P Herat Ini Satu Siklus Kalau Kalau Dipegas Sama Dipendulum Berarti Ini Istilahnya Ada Satu Getaran Ketika Mereka Bisa Menyelesaikan Satu Getaran Berarti Mereka Akan Kembali Ketempat Semula Nah Ini Kalau Gerak Periodik Berupa Getaran Berarti Dulu Sempat Kita Bahas Bahwa Setiap Sesuatu Yang Periodik Berarti Ada Waktu Tertentu Durasi Waktu Tertentu Untuk Menyelesaikan Satu Getaran Atau Satu Siklus Yang Kita Namakan Dengan Namanya Peri Yorde Ada Besaran Ini Dia Banyaknya Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Berapa Kali Bergetar Jadi Ini Waktu Ini Banyak Siklus Atau Getaran Sehingga Dia Satuanya Second Yang Pengertiannya Adalah Dia Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Sekali Menempuh Siklus Atau Getaran Atau Besaran Yang Satunya Kita Sebut Dengan Frekuensi Kebalikannya Dari Periode Dimana Dia Dalam Satu Detik Satu Satuan Waktu Itu Berapa Banyak Siklus Atau Getaran Yang Terjadi Makanya Dia Dibalik Sehingga Mereka Berdua Ini Punya Hubungan Yang Saling Berlawanan Dan Ini Ini Juga Akan Bisa Masuk Ke Berapa Frekuensi Sudut Dari Suatu Getaran Kita Tau Kita Bisa Entah Dia 2PF Atau 2P Per T Kita Dulu Sempat Bahas Ini Di Kalau Nggak Salah Di Gerak Melingkar Ini Frekuensi Sudut Nah Ini Pun Akan Berlaku Juga Di Yang Namanya Gelombang Karena Gelombang Ini Gerak Periodik Cuma Bedanya Nanti Punya Kecepatan Atau Kalau Di Gelombang Disebutnya Cepat Rambat Coba Kita Tinjau Nah Kita Bisa Meninjau Bagaimana Cepat Rambat Suatu Gelombang Itu Dari Representasi Grafiknya Jadi Lagi-lagi Dalam Suatu Gerak Ini Bisa Direpresentasikan Terhadap Grafik Kalau Kita Tadi Punya Misalnya Kita Analisis Gelombang Transversal Dulu Dia Punya Getaran Arahnya Vertikal Ke Sumbu Y Dan Dia Punya Arah Rambat Ke Arah Sumbu X Misalnya Begitu Jadi Gelombangnya Begini Nah Panjang Yang Dilintasi Oleh Satu Satu Getaran Ini kan Balik ke Tempat Semula Satu Getaran Ini Disebutnya Satu Lambda Atau Satu Panjang Gelombang Kembali Ke Titik Semula Yang Fasenya Sama Kalau Misalnya Disini Titiknya Ini Berarti Sama Sini Ini Satu Gelombang Satu Lambda Nah Tapi Si Posisinya Ini Kan Juga Bergantung Waktu Kita Juga Bisa Merepresentasikan Getarannya Ini Dalam Grafik Y Dan T Getaran Terhadap Waktunya Posisinya Dimana Misalnya Gini Anggap Ini Seragam Jadi Jadi Waktu Waktu Yang Ditempuh Untuk Sekali Bergetar Ini Namanya Tadi Perry Yode Seperti Ini Jadi Yang Perlu Dicatat Adalah Dua Grafik Ini Ini Menyatakan Sesuatu Yang Berbeda Ya Kalau Ini Y Ini Dipengaruhi Oleh X Artinya Ini Mengisyaratkan Ini Bentuk Gelombang Yang Kalau Kita Gerakin Tali Kita Lihat Artinya Dia Geraknya Sepanjang Posisinya Dimana Sementara Waktu Kan Gak Bisa Kita Lihat Tapi Dia Menyatakan Posisi Getaran Secara Vertikal Ini Dari Waktu Ke Waktu Nah Dari Dua Ini Maka Untuk Menyatakan Kecepatan Atau Cepat Rambat Suatu Gelombang Itu Kan V Kita Dulu Punya Waktu Membahas Kinematika Itu Dia Hasil Bagi Antara Jarak Yang Ditempuh Dengan Waktunya Berarti Untuk Kasus Gelombang Ketika V Ini Mau Dinyatakan Dalam Jarak Tempuh Satu Gelombang Berarti Dia Harus Dibagi Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Satu Gelombang Berjalan Nah Inilah Persamaan Yang Umumnya Dipakai Untuk Menentukan Cepat Rambat Gelombang Ini Lalu Untuk Gelombang Longitudinal Bagaimana Bisa-bisa Gelombang Longitudinal Misalnya Kita Gambarkan Gini Ilustrasikan Dengan Per Gini Itu Berarti Satu Misalnya Dari Tengah Sini Yang Rapat Ketengah Yang Rapat Lagi Ini Satu Lambda Dan Persamaan Cepat Rambat Gelombang Juga Berlaku Karena Memang Jarak Tempuh Untuk Satu Gelombang Terjadi Itu Sama-sama Namanya Lambda Dan Ketika Satu Gelombang Terjadi Waktu Yang Dibutuhkan Itu Namanya Peri Atau Karena Kita Tadi Juga Punya Sesuatu Yang Lain Maka Ini Sebenarnya Juga Sama Dengan Lambda Kali Frekuensinya Karena Frekuensi Kan Kebalikannya Sama Periodenya Nah Selanjutnya Pertanyaannya Adalah Kalau Dulu Kita Sempat Membahas Bahwa Gerak Itu Itu Kan Dinyatakan Ketika Sesuatu Yang Bergerak Itu Bisa Dinyatakan Ketika Perubahan Posisinya Terhadap Waktu Dari Waktu Ke Waktu Itu Berubah Berarti Disini Dalam Menganalisis Suatu Gelombang Yaitu Getaran Yang Bergerak Kita Membutuhkan Persamaan Posisi Gelombang Nah Ini Yang Akan Kita Bahas Di Video Tentang Deskripsi Matematis Atau Persamaan Matematis Dari Gelombang Ini Ekspresinya Bagaimana Nah Ini Juga Nanti Kita Membutuhkan Representasi Grafik Ini Di Video Selanjutnya Dan Kita Nanti Juga Bisa Menganalisis Bagaimana Kalau Dua Gelombang Itu Saling Bertabrakan Bertemu Apa Yang Terjadi Interferensi Akan Kita Bahas Juga Dalam Materi Gelombang Mekanik Ini Dan Ini Nanti Sangat Dibutuhkan Juga Ketika Kita Mempelajari Gelombang Electromagnetik Dimana Fenomena Gelombang Ini Juga Akan Berlaku Kita Analogikan Di Sana Dan Juga Ketika Kita Belajar Tentang Optika Beberapa Fenomena Optika Jadi Ini Seperti Yang Saya Bilang Sebelumnya Bahwa Mempelajari Fisika Ini Kita Belajar Dari Sesuatu Yang Bisa Kita Lihat Gelombang Pada Tali Kita Bisa Melihat Gelombang Pada Per Pada Pegas Itu Bisa Kita Lihat Dan Nanti Akan Kita Analogikan Untuk Menganalisis Sesuatu Yang Tidak Bisa Kita Lihat Gelombang Electromagnetik Itu Kalau Yang Direntang Magic Hibini Doang Dan Itu Kita Cuma Lihat Merah Kuning Hijau Biru Sampai Ungu Tapi Tidak Pernah Tahu Bentuk Gelombang Dari Gelombang Cahaya Itu Bagaimana Makanya Nanti Analogi Analogi Secara Logis Ini Kita Butuhkan Untuk Menganalisis Sesuatu Yang Tidak Terlihat Oleh Kita Jadi Ini Saya Tekankan Ini Dasar Ini Sangat Dibutuhkan Untuk Kebelakang Belakang Nantinya Kepala 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 Sampai Sampai